Komsus Keuskupan Pangkal Pinang dan Yayasan Tunakarya mempersembahkan YTK berakar dan semakin berbuah Mereka hadir untuk bahagia dan mereka bersemangat untuk menuntut ilmu Para siswa ini memang tampak begitu menikmati pelajaran Demi memahami ilmu pengetahuan dan memperkuat iman mereka di sekolah katolik ini Ya, inilah sekolah-sekolah katolik yang berada di bawah naungan Yayasan Tunak Karya Keuskupan Pangkal Pinang Jumlahnya puluhan, tepatnya 44 sekolah menyebar di Provinsi Kepri dan Babel Menandakan keberadaannya bisa diterima masyarakat Namun bukan sekedar kuantitas Justru karena kualitaslah yang membuat sekolah-sekolah naungan Yayasan Tunak Karya Mampu menjadi sekolah yang unggul, diminati dan berprestasi Di Pulau Batam, sejumlah sekolah katolik naungan Yayasan Tunak Karya Selalu menjadi prioritas utama bagi orang tua Sebut saja sekolah Yosudarso Yang hadir di beberapa lokasi di kota Batam Kompleks bangunan sekolah Yosudarso di kawasan Batam Center ini begitu megah Dari tingkat TK hingga SMA Pun pula prestasinya yang tak perlu diragukan lagi Tak melulu gedungnya yang nampak megah Justru SD Yosudarso II di Sagalung, kota Batam ini Menampilkan sisi lain dari sekolah-sekolah naungan Yayasan Tunak Karya Bangunannya sederhana, namun nampak asri dan bersahaja Belajar dan bahagia menjadi keseharian siswa-siswi di sini Sekolah satu-satunya yang bernuansa katolik Lalu di sini setiap bulan ada dua kali les bahasa Inggris Lesnya ini ditekel langsung dari orang-orang Singapura Gratis tanpa dibungut apapun Begitu pula ST Yosudarso III Meski kegiatan belajar mengajar tampak sederhana berada di Kompleks Ruko di Tanjung Unjang Batu Aji Namun semangat para pendidiknya untuk mencerdaskan generasi muda begitu nyata Itulah salah satu cara mereka mencintai Tuhan Dengan mendampingi sang anak didik ke jalan yang benar Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Melangkah ke pinggiran kota Batam Yakni di Pulau Rempang Tepatnya di Jalan Poros Transbarelang Berdiri SD Santo Ignasius Loyola Dulunya sekolah ini hanyalah sekolah kecil dan sederhana Yang didirikan tokoh masyarakat perantauan yang peduli pendidikan Dan menariknya bahwa sekolah Katolik yang berdiri sejak 23 tahun lalu ini Terdapat asrama bagi anak didiknya Model asrama memudahkan mereka belajar menuntut ilmu Sekaligus memahami dan mengamalkan ajaran Katolik dengan lebih baik Anak-anak ini datang dari pulau dan juga dari Batam Jadi keuskupan berinisiatif untuk mendirikan asrama ini Dan sekolah untuk mereka Dan juga sebagian dari anak-anak Batam Orang tuanya menitipkan di sini Supaya mereka pendidikan iman Katoliknya lebih diutamakan Nunjau di sana, di Tanjung Palai Karimun Berdiri pula sejumlah sekolah Katolik yang dinaungi Yayasan Tuna Skarya Keberadaan sekolah-sekolah tersebut diawali dari sebuah gereja tua di tengah kota Secara mencatat, pada 14 Februari 1930 di tempat ini Sekolah Misi sudah mulai berkiprah bersama perjalanan sejarah perkembangan gereja Katolik Di keuskupan Pangkal Pinang Kala itu, Peter Mayer menyewa sebuah rumah bertingkat Yang terletak di Jalan Nusantara No. 131 Tanjung Balai Karimun Yang dipergunakan untuk kegiatan gereja di lantai atasnya Sementara di lantai bawah, dijadikan tempat untuk kegiatan sekolah Sekolah yang dibuka ini diberi nama St. Joseph's School Yang merupakan cikal bakal sekolah Santo Yusuf sekarang ini Sekitar tahun 1995, SD Santo Yusuf pindah lokasi baru Di Jalan Pertambangan Bukit Sidomulio II, Tanjung Balai Karimun Yang merupakan satu kompleks dengan TK, SMP, dan SMU seperti saat ini Keberadaannya yang terletak di atas bukit Membuat kompleks sekolah Katolik ini tampak begitu indah Sejak dulu, SD Santo Yusuf selalu menjadi pilihan utama masyarakat Karena syarat prestasi Namun dengan seiring munculnya sejumlah sekolah swasta lain Sekolah ini sempat terlempar dari prioritas utama para orang tua Sehingga pembenahan menjadi hal yang harus dilakukan untuk kembali berjaya Lomba apapun pada saat kami datang baru pertama itu Pasti Santo Yusuf nomor satu Pasti itu Kemudian dengan adanya sekolah-sekolah swasta lain Tentu ada persaingan Makanya untuk saat ini kita mencoba untuk mengembalikan Sehingga kita ya paling tidak masyarakat kembali melirik Melihat kita, oh Santo Yusuf masih tetap seperti dulu Boleh dikatakan secara umum sekolah-sekolah Katolik yang ada di Santu Naskaria ini Mereka secara prestasi itu terataslah di wilayah mereka masing-masing Diharapkan semua para guru itu dapat menjalankan tugasnya Sesuai dengan tanggung jawab mereka dan panggilan tugas mereka sebagai guru Adalah mendidik para siswa itu menjadi generasi penerus yang lebih baik Menariknya, siswa yang belajar di sekolah Katolik ini dari jejang TK hingga SMA Mayoritas berasal dari etnis Tionghoa dan bukan beragama Katolik Meski begitu, kesatuan dan kebersamaan dalam keberagaman tampak harmoni di antara mereka Keberagaman dalam kebersamaan yang dibungkus dengan nilai-nilai katolisitas yang berakar Siswa taman kanak-kanak bersama-sama bergembira dengan caranya sendiri Pelajar tingkat SD dan SMP tersenyum bahagia untuk keseharian mereka Dan keagraban para siswa SMA Santo Yusuf pun tak pernah luntur Berangkat dan pulang sekolah dengan kenderaan tua produk asli khas Pulau Karimun Menjadi hal yang sangat menyenangkan Mayoritas siswa di sini yaitu Chinese ataupun Tionghoa Dan rata-rata mereka beragama Buddha Walaupun begitu ada juga agama yang lain Walaupun begitu pendidikan agama di sini tetap kami melaksanakan pendidikan agama Katolik Sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Yayasan Perjalanan selama 60 tahun Yayasan Tunas Karya ini diibaratkan sebuah ziarah panjang Yang tidak sekedar menapak urutan waktu Pelainkan pula merangkai dunia pendidikan yang menjadikan hidup lebih manusiawi dan bermakna Adalah Monsignor Gabriel van der Westen Uskup pertama Pangkal Pinang yang memperakarsai lahirnya Yayasan Tunas Karya Pada 9 September 1958 Lembaga inilah yang secara formal menyelenggarakan pelayanan pendidikan Di seluruh wilayah keuskupan Pangkal Pinang hingga kini Uskup secara ex officio adalah pendiri dari Yayasan Tunas Karya Atau sebagai ketua depan pembina dari Yayasan Tunas Karya Maka Uskup memiliki kewanangan penuh untuk memilih mengangkat dan melantik Pada masa-masa selanjutnya Yayasan Tunas Karya semakin terampil dan terarah dalam mengelola sistem kerja Dengan adanya struktur organ pengurusan Yayasan Tunas Karya yang makin tertata Maka terciptalah penguatan sistem kelola maupun pemberdayaan sumber daya manusia pada setiap unit Yayasan ini Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digital Yayasan Tunas Karya juga mampu menjalankan dan meningkatkan sistem manajemen Yayasan yang cepat, tepat dan transparan Formal legal Yayasan ini didirikan pada tanggal 9 September tahun 1958 Itu berarti bahwa hingga saat ini Yayasan ini sudah berusia 60 tahun Yayasan Tunas Karya di tahun ini mencanangkan 10 nilai yang didasarkan dari ajaran sosial gereja Karena identitas sekolah ini adalah sekolah katolik Kota Panggal Pinang menjadi pusat dari Yayasan Tunas Karya Dan di kota ini pula terdapat sejumlah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bahkan beberapa di antaranya menjadi sekolah favorit bagi masyarakat kota ini Bahkan tingkat provinsi bubble SMP Santa Teresia salah satunya Berlokasi di jalan sungai selain kilometer 4 Sekolah ini sudah berdiri sejak 1951 Banyak prestasi yang pernah ditorehkan siswa SMP Santa Teresia Model pengajarannya pun berakar pada katolisitas Sehingga tak heran jika sekolah ini menjadi salah satu yang terdepan dan bereputasi Terpuncilah wahai engkau ibu bapamu SMA Santa Yosef yang beragama sama pun menjadi salah satu SMA katolik di kota Panggal Pinang Yang sangat diperhitungkan Mengingat kualitasnya dalam bidang akademik dan non-akademik Sekolah ini menjadi pilihan yang tak tergantikan Sementara sang adik terkecil SD Santa Teresia I juga tak kalah mengkilat pamurnya Sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan di kota Panggal Pinang Dulunya sekolah ini disebut sekolah kayu Karena bangunannya terbuat dari kayu Ketekunan menjadi salah satu kunci keberhasilan SD Santa Teresia I Masih di Pulau Bangka Tepatnya di kota Muntok Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Panggal Pinang Terdapat juga sejumlah sekolah katolik yang dinaungi Yayasan Tunaskaria TK Santa Maria salah satunya Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1973 Dalam 45 tahun perjalanannya itu TK Santa Maria berhasil mendidik dan mencetak bibit-bibit muda yang terampil dan berprestasi Sekolah ini memiliki prinsip sejak usia dini Anak harus diajarkan dan dididik dengan ilmu dan iman Kebersamaan dalam keberagaman lagi-lagi menjadi hal yang diterapkan kepada semua siswa di sini Anak-anak apalagi pada saat usia dini dipupuk kepercayaan dirinya lewat kegiatan-kegiatan Di mana mereka bisa tampil dan bisa eksis Mayoritas anak-anak kami adalah anak-anak dari Tionghoa Tetapi walaupun mayoritasnya Tionghoa Di sini keberagaman sangat terjaga Selain TK, Yayasan Tunaskaria juga memiliki SD dan SMP Santa Maria Yang sudah lama berdiri di kota Muntok Bahkan SD Santa Maria yang masih mempertahankan gaya arsitektur Belanda Menjadi sekolah tertua di kota Muntok Karena berdiri sejak 1925 Di tahun 1973 Sekolah ini diambil alih dan berada di bawah naungan keuskupan Pangkal Pinang Sementara SMP Santa Maria berdiri di tahun 1965 Atas permintaan orang tua SD Santa Maria Demi kelanjutan pendidikan anak-anak mereka Model pembelajaran di sekolah ini dibuat semenarik mungkin Seperti kunjungan ke perpustakaan agar siswa gemar membaca Bukan hanya di Bangka, Karimun atau di Batam Sekolah di bawah Yayasan Tunaskaria berdiri Di Pelitung, Bintan, bahkan di Pulau Lingga pun telah hadir Dalam cakupan wilayah keuskupan Pangkal Pinang Yang meliputi Provinsi Bangka, Pelitung dan Kepulauan Riau Hingga kini Yayasan Tunaskaria telah menaungi 44 sekolah Yayasan Tunaskaria hanya ingin menjalankan visi, misi, dan spiritualitas dari semangat luhur ajaran Katolik Dalam cakupan wilayah keuskupan Berjari teman yang dalam kehidupan Selalu tetap di dalam bergerak Dan hari dalam setiap bintang Terima kasih telah menonton!